Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengungkap akan pensiun jika tidak terpilih dalam Pilpres 2024. Perjataan itu disampaikan Prabowo dalam acara Musyawara Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia. Acara tersebut digelar pada Sabtu 2 Desember kemarin. Dalam acara itu, Prabowo mengatakan dirinya ingin diberikan mandat untuk memimpin Indonesia. Namun ia mengaku tidak masalah jika mandat tersebut tidak diberikan. Prabowo berkata jika ternyata di Pilpres 2024 dirinya tidak terpilih sebagai presiden, maka Prabowo memastikan akan taat kepada undang-undang dan akan pensiun. Prabowo mengungkapkan bahwa setiap Pilpres dan kalah, ia selalu membuktikan taat kepada undang-undang dengan mengakui kekalahan. Oleh karenanya, Prabowo berkomitmen akan terus berjuang di atas jalan yang benar.